Terungkap, begini prediksi calon-calon Menteri Prabowo Gibran. Terungkap, begini prediksi calon-calon. Terungkap, begini prediksi calon-calon. Terlebih beberapa kali muncul informasi tentang prediksi siapa saja yang akan masuk di kabinet Prabowo Gibran. Beberapa nama bahkan cukup menyita perhatian. Sebut saja, Rafi Ahmad yang notabene merupakan seorang artis papan atas. Dalam Pilpres 2024, Rafi Ahmad menjadi bagian atau berada di barisan pasangan nomor urut dua. Namun apapun itu, munculnya nama Rafi Ahmad, nyata-nyata telah membuat publik kaget. Mereka tengah menunggu-nunggu siapa saja Menteri yang akan berada di barisan Prabowo Gibran. Berdasarkan situasi, kondisi, dan peta yang ada, sebenarnya publik bisa melihat siapa-siapa yang akan duduk di kursi Menteri. Selain aspek kapasitas dan integritas, seperti apa pola hubungan atau komunikasi para kandidat itu dengan Prabowo Gibran, tentu layak jadi pertimbangan. Merujuk informasi yang beredar, konten ini mencoba memprediksi siapa-siapa saja yang berpotensi masuk jajaran kabinet. Berikut sejumlah nama yang mempunyai peluang untuk menjadi Menteri. Yang pertama, Budiman Sujat Miko. Jabatan yang bisa diisi Budiman, antara lain Menteri Riset dan Kepala BRIN, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Maruli Siman Juntak. Jabatan yang bisa diisi adalah Menteri Pertahanan. Prabowo pasti tahu betul, siapa yang mesti ditempatkan di posisi itu. Yang ketiga, Fatlizon. Sosok ini relatif bisa ditempatkan di sejumlah posisi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara. Kemudian yang keempat, Erlangga Hartarto. Sosok satu ini, tentu tidak boleh dilupakan. Kalibernya sangat mumpuni, untuk mengisi jabatan Menteri, di Kabinet Prabowo Gibran. Dan yang kelima, Safri Samsuddin. Dengan segudang pengalamannya, tokoh di dunia militer ini, kiranya juga layak masuk di jajaran Menteri Prabowo Gibran. Namun, sekali lagi ini adalah prediksi, untuk kepastian siapa saja jajaran Kabinet Prabowo Gibran, tentu kita harus menunggu, setelah Prabowo Gibran dilantik. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.